Setelah sebelumnya kita telah membahas tentang video yang berjudul Kenapa Dajjal selalu menjadi vilain di dalam anime Dan satu lagi video yang berjudul Kenapa para karakter anime Attack on Titan menggunakan hijab Nah, pada kesempatan kali ini saya kembali akan membahas tentang anime berjudul Attack on Titan Karena itulah, judul video kali ini adalah berjudul Anime Attack on Titan, Apakah Islam Membenci Yahudi? Oke, tanpa berlama-lama lagi mari kita langsung saja kupas pembahasannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabar kalian? Semoga masih diberi kesehatan, kesempatan, dan keceriaan Sehingga masih bisa menikmati suguhan video artikel-artikel berkualitas dari channel Egagology Dan jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan share video dari kami ke grup chatting komunitas kalian Agar channel ini bisa menjadi wadah berkumpulnya bagi para wibu-wibu barokah di seluruh dunia Anime Attack on Titan mulai memasuki arc cerita yang lumayan berat Anime ini mulai menceritakan tentang konflik politik yang lumayan rumit Dan membutuhkan pemahaman lebih terhadap konflik yang ingin disampaikan oleh sang kreator Di season keempat dari anime Attack on Titan ini memang bisa dikatakan konflik yang disuguhkan Tidak sesimpel pada season-season sebelumnya Yang dimana di season-season sebelumnya hanya menceritakan tentang pertarungan antara manusia melawan Titan Setelah sebelumnya anime ini mengguncang dunia dengan sebuah deklarasi perangnya Lalu ditambah lagi dengan scan adegan kematian salah satu karakter pendukung dari anime ini Yaitu Sasha Braus Ditambah lagi sebuah fakta yang terungkap bahwa ratu dari pulau paradise Yaitu yang bernama Historia Reis Diceritakan akhirnya merelakan dirinya untuk hamil muda demi melanjutkan keturunan dari kerajaan Reis Dan setelah diceritakan bahwa akhirnya Yeager bersaudara yaitu Eren Yeager dan Zeke Yeager Dipenjara dan diasingkan ke suatu tempat demi mengamankan pulau dari hal-hal yang tidak diinginkan Di sisi lain Hanji yang merupakan ketua dari pasukan Survey Corps Pulau Paradise mengalami sebuah dilema Hal itu dikarenakan visi dan misi dari organisasi Survey Corps mulai bergeser dari yang pada mulanya adalah Bertujuan untuk membebaskan umat manusia dari serangan para Titan Kini organisasi tersebut mulai dipengaruhi oleh visi dan misi yang diemban oleh para Yeager bersaudara Yaitu Eren Yeager dan Zeke Yeager Serta para pengikut-pengikutnya yang ternyata dengan gegabah akhirnya membocorkan informasi Tentang Eren Yeager yang telah ditahan di dalam penjara oleh pasukan Survey Corps ke halayak umum Akhirnya para Yeageris alias para pendukung-pendukung dari Eren Yeager tersebut juga dijebloskan ke penjara militer Selain itu diceritakan pula anak-anak dari negara Marley yang menerobos masuk ke dalam pesawat terbang yang mengangkut para pasukan Pulau Paradise Yang menyerang Liberio yaitu Falco dan Gabby sang pembunuh Sasha Braus Juga akhirnya dipenjara di suatu tempat di Pulau Paradise Namun di episode 70 ini diceritakan bahwa akhirnya Falco dan Gabby berhasil kabur dari penjara Dan berusaha melarikan diri dari Pulau Paradise tersebut Setelah hampir semalaman mereka mencari jalan untuk keluar dari pulau tersebut Mereka akhirnya bertemu secara tidak sengaja dengan penduduk setempat yang sedang berusaha mengambil air di sungai Karena tidak memiliki tempat untuk kembali mereka pun diselamatkan oleh orang tersebut Dan akhirnya Gabby dan Falco pun tinggal di tempat orang itu Yang ternyata ia adalah seorang anggota dari sebuah panti asuhan tempat peternakan kuda Ternyata orang yang bertemu mereka di sungai tersebut bernama Kaya Dan ternyata juga ia telah mengetahui bahwa Gabby dan Falco adalah anak-anak yang berasal dari negara Marley Namun ia tetap merahasiakan hal tersebut dari para penghuni panti asuhan lainnya Diceritakan pula bahwa ternyata Kaya adalah anak yang diselamatkan oleh Sasha Braus Pada saat penyerangan para Titan yang dipelopori oleh Zeke Yeager Pada anime Attack on Titan season kedua Tetapi untungnya Kaya tidak mengetahui bahwa yang membunuh Sasha Braus adalah Gabby Tetapi yang membuat saya cukup tertarik dengan episode kali ini adalah Pada bagian perbincangan antara mereka pada saat Kaya berusaha menunjukkan letak perkampungan tempat tinggalnya Yang kini telah menjadi perkampungan mati karena 4 tahun yang lalu diserang oleh para Titan-Titan yang diciptakan oleh Zeke Yeager Disana Kaya berusaha menanyakan dan mengeluhkan kepada Gabby dan Falco Tentang apa alasan para Titan-Titan tersebut menyerang pulau Paradise dan menyerang perkampungan mereka Nah disinilah letak percakapan dialog yang menurut saya cukup menarik Dan membuka wawasan kita tentang isu rasisme dan diskriminasi ras Karena disini Gabby menjawab pertanyaan Kaya tersebut dengan penuh semangat dan menggebu-gebu Bahwa ribuan tahun yang lalu jutaan dari orang-orang Marley dibunuh dengan kejam oleh para kaum-kaum LDR Dan ia mengatakan bahwa bangsa LDR menggunakan kekuatan Titan untuk menguasai dunia Mereka juga merampas budaya-budaya negara lain dan tanah-tanah negara lain Serta membunuh orang-orang hingga tak terhitung jumlahnya Dan Kaya pun membalasnya dengan sebuah kata-kata yang cukup logis Bahwa ibuku lahir dan tinggal disini dan ia pun bahkan tidak melakukan hal sekejam itu Selain itu ia juga mengatakan bahwa hal tersebut terjadi ribuan tahun yang lalu Dan bahkan kami tidak melakukan dosa seperti itu Lalu dosa apa yang kami lakukan saat ini Lalu Gabby pun membalas dengan mengatakan bahwa Para orang-orang LDR meluluh lantakkan kotanya beberapa hari yang lalu Lalu Kaya pun kembali menjawab Ibuku dibunuh 4 tahun yang lalu Jadi itu bukanlah perbuatannya Ya dari percapakan tersebut memang sedikit relevan dengan kondisi dunia nyata Dari dulu hingga saat ini Yang menjadi menarik adalah kebanyakan orang di dunia Bahkan hingga saat ini pun masih menggeneralisir suatu perilaku buruk terhadap suatu kaum Ya walaupun saat ini sudah dikatakan sebagai zaman yang modern Yang bisa dikatakan semua orang sangat menentang adanya rasisme Serta sangat menggaungkan yang namanya hak asasi dan demokrasi di dunia Tetapi pada kenyataannya isu rasisme memang adalah sebuah isu yang sangat mudah untuk digoreng Dan dijadikan label serta alasan untuk membenci dan bahkan bisa juga sampai memerangi suatu kaum tertentu Lebih bagaimana Islam menangkapi hal ini dan bagaimana juga sikap Islam terhadap Yahudi Ya isu bahwa Islam membenci Yahudi bisa dikatakan sebagai isu paling mudah untuk membangkitkan sikap ukwah dan persatuan islamiah di dalam Islam Kalau kita menilik dari beberapa dalil sejarah Islam dan bagaimana sikap Islam tentang isu-isu rasisme dan penghinaan terhadap Sarah Sebenarnya Islam sangat menentang akan hal itu Ini bisa dilihat dari salah satu peraturan perang dalam Islam yang bersumber dari hadis riwayat Ahmad yang berbunyi Dilarang membunuh para biarawan di biara biara dan tidak membunuh mereka saat tengah beribadah Lalu dalam peraturan perundang-undangan dari negara kehalifat yang dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW Yang berpusat di Madinah disebutkan dalam undang-undang piagam Madinah tersebut di pasal ke-25 nya yang berbunyi Pasal 25, kaum Yahudi dari Bani Auf adalah satu umat yang mu'minin Bagi kaum Yahudi agama mereka dan bagi kaum Muslimin agama mereka Juga kebebasan ini berlaku bagi sekutu-sekutu dan diri mereka sendiri Kecuali bagi yang zalim dan jahat, hal demikian akan merusak diri dan keluarga Dari kedua sumber referensi tersebut sangat jelas bahwa Islam sangat menentang keras yang namanya diskriminasi ras Dan kebencian terhadap suku ataupun agama tertentu Bahkan dalam peperangan pun Islam sangat melarang seseorang untuk membunuh Serta menghancurkan tempat-tempat ibadah agama yang mereka perangi Lalu kalau pertanyaannya diubah menjadi Mengapa dalam sejarah Islam selalu menyerang dan menginvasi negara-negara lain Dan juga pastinya adalah agama-agama serta budaya-budaya negara lain Untuk pertanyaan ini mungkin saya akan menjawabnya dengan beberapa dalil Yaitu pada Al-Quran surat Al-Hajj ayat 39 yang berbunyi Telah diizinkan berperang bagi siapa yang diperangi Karena sesungguhnya mereka telah dianiaya Dan sesungguhnya Allah benar-benar maha kuasa menolong mereka itu Dan di surat Al-Baqarah ayat 193 yang berbunyi Dan perangilah mereka itu Sehingga tidak ada fitnah lagi Dan sehingga ketaatan itu hanya semata-mata untuk Allah Jika mereka berhenti dari memusuhi kamu Maka tidak ada permusuhan lagi Kecuali terhadap orang-orang yang zalim Dari kedua ayat tersebut sudah sangat jelas Bahwa Islam memerangi agama-agama lain Suku-suku lain dan budaya-budaya lain Adalah karena budaya-budaya lain Suku-suku lain dan agama-agama lain itulah Yang terlebih dahulu memerangi Islam Dan dalam hal ini Islam hanya melakukan pembelaan diri Untuk menangkis serangan tersebut Setelah mereka tidak memerangi Islam sama sekali Dan tercipta kedamaian antara keduanya Maka peperangan itu pun harus dihentikan Dan tidak ada lagi permusuhan antara keduanya Lalu mengapa secara umum diperlihatkan bahwa Islam sangat membenci orang-orang Yahudi Dan bahkan dalam beberapa ayat Al-Quran pun terlihat Allah seolah-olah membenci orang-orang Yahudi Dan menghukum mereka dengan teguran serta azab Dalam hal ini sepertinya saya perlu sedikit meluruskan Karena kenapa secara umum terlihat bahwa Islam sangat membenci Yahudi Ya sebenarnya yang dibenci oleh Islam bukanlah orang-orangnya Ataupun sukunya dan bahkan agamanya Yang dibenci Islam justru adalah pemikiran dan perilakunya Jika kalian bertanya kepada orang-orang Islam Apakah mereka sangat membenci Zionis Israel Saya yakin kebanyakan orang akan membenci mereka semua Tetapi bukan karena suku ataupun agama serta ras yang mereka miliki Tetapi lebih kepada karena perilaku mereka yang secara jelas-jelas Telah menjajah negara lain Hanya untuk mengeruk kekayaan negara lain Dengan bertopengkan menegakkan keadilan dan demokrasi Oke mungkin sekian dulu pembahasan kita tentang Video yang berjudul Animal Attack on Titan Dan apakah Islam membenci Yahudi Semoga video kali ini bisa bermanfaat untuk kalian Dan jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan share video dari kami Ke grup chatting komunitas kalian Agar channel ini bisa menjadi wadah berkumpulnya Bagi para wibu-wibu barokah di seluruh dunia Akhir kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam hangat Terima kasih telah menonton